musik sekarang saya sudah berada di pantai marina lokasinya tidak begitu jauh dari Grand Merkaca sebenarnya plan saya kesini untuk menikmati sunset hanya saja saya kemaleman sampai disini karena terlalu asyik di Merkaca infonya sih disini tempat terbaik untuk menikmati sunset di kota Semarang tempat ini cocok untuk kegiatan-kegiatan seperti memancing berkumpul bersama keluarga, teman, keluarga teman dan sembari menikmati suasana pantai kalau kita lihat disini dibangun tembok-tembok semen dan batu-batu sebenarnya ini bertujuan untuk mengamankan daratan dari abrasi yang bisa diakibatkan oleh energi omba terima kasih di atas Semarang Semarang aku datang Sekian lama Aku tak pula bersembunyi kepada rindu Ku berlari berteman debu Ini saya berada di kawasan Simpang Limacuy Kenapa sepi? Karena sekarang jam 00.01 Disini kalau malam kita bisa menyewa sepeda hias atau becak hias Kalau mau naik sepeda hias itu harganya sekitar Rp. 5.000-Rp. 30.000 Pada sekali putaran Untuk becak hias sekitar Rp. 35.000 Di tengah-tengah Simpang Lima ini terdapat lapangan yang dinamakan Lapangan Panucasila Simpang Lima ini merupakan pertemuan dari 5 jalan Yaitu jalan Palawan, jalan Padanaran, jalan Amak Yani, jalan Gajah Mada, dan jalan GHJ Ahmad Dalan Simpang Lima ini merupakan pusat kegiatan dan keramaian warga Semarang Biasanya dipakai untuk kegiatan seperti karbidei, pancar musik, salat git, waktu idul fitri, atau malam pergantian tadi Nah gawasan ini kalau malam-malam cukup asik digunjungi Masih puliner dan semantangkan Lampu-Lampu, Kota Semarang Sampai selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sekarang saya sudah sampai di Goa Creo Goa ini berada di pulau pulau di tengah bendungan Jatibarang Bendungan yang dibangun oleh pemerintah kota Semarang untuk penanggulangan banjir di Semarang selain itu juga untuk PLTA PAM dan objek wisata Nah dari sini pengandangan Jatibarangnya terlihat indah cuy untuk sampai ke Goa Creo nya kita harus menuruni pulauan anak tangga dan melintasi jembatan merah yang cantik ini disini kita bisa menikmati pemandangan wadu berbukitan dan kehidupan monyet di dalam hutan wow kok kayaknya nyelang tanggul mancing selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ceritanya suatu hari Sunan Kalijaga mencari kayu jati di hutan ini untuk pembangunan masjid di Demak namun Sunan Kalijaga mengalami kesulitan dalam hal tersebut lalu Sunan Kalijaga beristirahat dan bersemedi di Goa Creo nah pada saat Sunan Kalijaga bersemedi tersebut datang 4 kera untuk menawarkan bantuan ke Sunan Kalijaga akhirnya setelah 4 kera ini membantu Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga memberi pesan kepada 4 kera ini untuk menjaga hutan ini musik 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 Goa Creo ini berada di sebuah pulau yang tepat di tengah-tengah bendungan jati barang nah jadi ini ini sebenarnya pulau pulau di dalam bendungan unik kan monyet-monyetnya kalau saya lihat sih lumayan lebih baik jadi nggak suka menjahili kita baik kan mereka sama temennya sih dia baik sama orang lain musik 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 seri musik 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 perincin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati